bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali disini dengan hamid yusron tv di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mempercepat koneksi internet 4g di hp samsung sebagai contoh saya menggunakan hp samsung a02 di video terdahulu yang di video sebelah yang berada di sebelah sini saya sudah membuatkan tutorial bagaimana mempercepat koneksi internet 4g di hp android dengan merek vivo ya yang dulunya yaitu saya sebagai contohkan yaitu vivo y91c ya dengan chipset mediatek untuk di chipset mediatek yaitu samsung a02 kali ini dengan chipset yang sama yaitu chipset mediatek namun untuk menuju ke sebuah band mode atau engineer mode kita memerlukan kode yang berbeda nah untuk itu teman-teman bisa langsung menyaksikan video ini selanjutnya oke teman-teman bagi teman-teman yang belum saja memberikan subscribe-nya pada channel ini mungkin bisa memberikan dukungannya dengan cara subscribe, komen, dan like di akhir video ini oke langsung saja saya tunjukkan caranya untuk masuk ke band mode yang nanti akan kita gunakan sebagai mengunci sebuah frekuensi 4g di hp android samsung a02 sebagai contoh ini baik kita langsung menuju ke caranya kita langsung masuk saja ke dalam mode dial ya kalau kita di hp vivo kita menggunakan kode bintang pakar bintang pakar 3646633 pakar bintang pakar bintang maka di hp samsung tidak akan bisa berfungsi seperti yang kita harapkan oleh karena itu kita akan mengubah kodenya dengan mengetikan bintang pakar 0011 pakar setelah seperti ini kita langsung klik saja titik 3 di pojok kanan kita klik kita langsung klik input key teman-teman ya input key setelah itu kita akan berikan kodenya ketikan saja huruf Q kemudian 04 kali ya teman-teman kemudian klik ok nah kita tunggu sampai muncul ke menu berikutnya oke teman-teman kita nantikan sampai menu muncul dengan sendirinya oke setelah itu kita menuju ke UI setting dan info kita klik nah setelah itu kita klik setting setelah klik setting kita pilih protokol setelah pilih protokol kita pilih nas nah setelah itu kita pilih network control setelah muncul kita pilih yang nomor 4 yaitu band selection kita pilih di mana yang digunakan untuk internet saya menggunakan sim 1 oke kita pilih nah kita akan mengubah setelah band pada jaringan 4G di HP ini kita pilih LTE band preference kemudian kita pilih nah ini kan yang ada bintang-bintangnya ini teman-teman ini tercentang semua maka kita akan hilangkan centangnya kita akan mengunci satu saja frekuensi di HP ini kita hilangkan LTE B28 B20 B8 B7 B5 dan B3 karena kita akan mengunci di B1 ya oke bagi teman-teman yang mungkin di area teman-teman tentu berbeda dengan di area saya itu bisa memilih antara B1, B3, B8 dan juga B40 ya untuk B5 gimana B5 kemungkinan tidak ada tidak tersedia ya makanya kita uncheck list atau kasih hilang saja bintangnya nah di B40 kita harus menuju ke next pack nomor 9 kita hilangkan B40 B41 B38 untuk menu kembali kita klik 3 dan kita klik back nah setelah seperti ini kita klik back kembali kita akan menerapkan settingan B1 ya pilih yang nomor 6 ini kita terapkan dan apply down artinya ini sudah selesai kita akan menguji seberapa cepat internet di HP di HP Samsung A02 ini setelah dikunci frekuensinya oke teman-teman nah ini apung merahnya agak ngeblur nih saya akan membuka sebuah aplikasi speedtest di HP ini nah kita gunakan speedtest BIOCLA teman-teman yang belum mendownload download saja di playstore saya menggunakan kartu BIO dari telekomsel untuk menguji pada saat ini pukul 6.12 menit ya waktu pagi oke teman-teman inilah speed yang kita dapat pada saat ini kita mengguncinya di band 1 atau frekuensi 2100 ya sudah terlihat 45,8 mbps ya untuk di frekuensi B1 dan uploadnya 11 mbps nah setelah seperti ini kita lakukan tes sekali lagi dan nanti kita akan melanjutkan dengan mengubah sebuah frekuensinya nah ini sampai ke 60,70 nah sampai ke atas teman-teman ya ini maksimal ya bagi teman-teman yang sinyalnya mungkin sinyal internetnya itu tidak full ya bisa menggunakan antena eksternal untuk yang difungsikan sebagai penguat sinyal tambahan ya bisa antena grid antena yaki antena periodik yang bisa langsung ditempelkan di bagian bawah atau bagian sensitif pada sinyal bagian areal sinyal di hp teman-teman masing-masing oke untuk hasilnya sekitar 67 untuk maksimalnya ya kita tes kembali ya di frekuensi B1 untuk memastikan bahwa koneksi ini stabil disitu ya ini sudah sampai di 60 ya 65, 67 ya sekitar 70 mbps mungkin ya hampir 70 untuk kualitas uploadnya di sekitaran 7 mbps saja teman-teman ya oke langsung saja kita langsung beralih ke menu service mode pada hp samsung oke setelah service mode kita klik ternyata kita kembali ke layar awal ya jadi diminta untuk memasukkan kembali input key atau kode untuk masuk ke band mode oke kita tunggu kembali ya jadi teman-teman harus sabar jika menggunakan hp samsung dan tidak sama dengan hp vivo oke kita klik setting setting protokol NAS dan network control kemudian band selection kita pilih band 1 dan kita pilih frekuensinya saya akan pilih freksinya B3 B1 kita hilangkan kita klik kembali atau back kemudian pilih yang nomor 6 oke down kemudian kita langsung menuju ke speed test seberapa stabil maksimal untuk kualitas download di frekuensi B3 kali ini kita akan mengujinya dua kali teman-teman ya kita akan mengujinya nah ini yang di B3 sepertinya untuk kualitas downloadnya lebih rendah daripada B1 teman-teman ya uploadnya sekitar 7 ya kita nantikan dan kita akan mengetesnya kembali ya untuk teman-teman yang punya hp samsung juga bisa diterapkan hal seperti itu teman-teman ya jadi tidak perlu mengaktifkan yang namanya opsi pengembang ya kalau di hp samsung langsung saja nah ini teman-teman jadi keputusannya cara mempercepat koneksi internet bisa menggunakan cara ini dan terbukti tadi B1 lebih unggul daripada B8 untuk kali ini teman-teman demikian teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mempercepat koneksi internet 4G di hp samsung demikian bila itaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati